Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube KandaData. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah video tutorial mengenai cara memilih sampel secara acak menggunakan data analisis tool pack di Excel. Bagi sobat KandaData yang sedang melakukan penelitian dan kebetulan menggunakan teknik simple random sampling maupun stratified random sampling, ketika akan memilih sampel secara acak dari populasi, di sini saya akan memberikan informasi cara memilihnya menggunakan Excel. Di sini saya menyiapkan contoh kasus untuk bahan latihan kita pada kesempatan ini. Namun sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan notifikasi video terbaru silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Ini adalah sebuah contoh, jadi pada prinsipnya ketika kita menggunakan pemilihan secara acak, artinya kita dalam memilih sampel memberikan kesempatan yang sama bagi tiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Oleh karena itu, kita baru bisa menggunakan pemilihan secara acak. Di sini ada contoh, ini hanya sebagai contoh, untuk mempermudah saya berikan 20 populasi, misalkan. Di sini contohnya adalah populasi konsumen vegetarian di sebuah wilayah A. Sekali lagi, populasi konsumen vegetarian di wilayah A. Ternyata setelah didata di wilayah A itu, terdapat 20 konsumen vegetarian. Jadi konsumen yang hanya mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, tanpa makan daging-dagingan. Istilahnya seperti itu. Ini teman-teman bisa aplikasikan ketika teman-teman bisa menggunakan populasi, misalkan baik konsumen, petani, mahasiswa-siswa. Silakan diaplikasikan di populasi yang teman-teman sudah punya. Jadi artinya kita sudah mempunyai sampling frame karena kita sudah memiliki data 20 populasi konsumen vegetarian di wilayah A. Di sini bagaimana caranya kita memilih sampel secara acak? Di sini peneliti pada kasus ini akan memilih sebanyak 50%. Ini sebagai contoh, peneliti akan mengambil 50% dari total populasi yang dipilih secara acak. Jadi kalau kita menggunakan, misalkan di sini diambil 50%. Artinya dari 20 populasi maka 50 per 100 dikalikan dengan populasinya adalah 20. Jadi kita akan mengambil 10 sampel. Nah bagaimana cara mengambil 10 sampel dari 20 ini secara acak menggunakan Excel? Di sini saya akan menggunakan fasilitas data analysis tool pack di Excel. Jadi teman-teman ketika mengklik data, di sebelah kanan atas yang tertutup oleh video saya, ini ada menu data analysis. Jika teman-teman belum memiliki atau belum ada menu ini, silakan aktifkan atau enable terlebih dahulu. Tutorialnya juga sudah ada di channel ini. Silakan dicari dengan keyword data analysis tool pack di Excel. Baik, yang pertama adalah kita akan melakukan sampling. Artinya kita harus mencari sampling. Nah di sini ya, dari berbagai pilihan analysis tools yang disediakan dari data analysis tool pack di Excel, kita pilih sampling. Kemudian kita klik OK, kita akan diminta meng-input data yang akan kita ambil sampelnya. Kita input datanya, saya input bersama labelnya ya. Jadi di sini yang di-input apanya? Nomernya ya, karena kita akan mengacak nomernya. Jadi kita sudah ada nomer dengan namanya. Namanya, kita menggunakan yang nomernya, nomer populasi. Saya menggunakan sampai 20. Kemudian saya tutup. Nah kemudian saya aktifkan labelnya. Karena saya memblok dengan nomer populasi. Kemudian untuk sampling method-nya akan mengambil secara random. Nah karena diambil sebanyak 50%, jadi langsung saja saya ambil tuliskan 10 ya. Kan tadi saya sudah menghitung, di sini adalah 10 sampel. Jadi di sini saya isi 10. Kemudian untuk outputnya, saya simpan di sheet Excel yang sama. Saya simpan di sini saja, di sebelah kanannya. Kemudian saya tutup, dan kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah melihat, ya. Di sini nomer populasi. Ya, nomer populasi di sini. Nah, kita lihat ini adalah sebanyak 10 ya. 10 sampel yang berhasil dipilih dari 20 populasi. Tinggal kita pilih. Populasi yang pertama adalah nomer 12. Ini adalah AAL namanya. Kemudian nomer 19. Ini adalah AAS. Kemudian yang terakhir nomer 3. Nomer 3 itu adalah AAC. Jadi kita sudah berhasil mengambil sampel secara acak di Excel. Jadi kalau kita mengambil dari 10.000 sampel pun, dari 10.000 populasi misalkan, akan mengambil 1.000 sampel pun, dari 10.000 populasi misalkan, ini akan dengan mudah dilakukan dengan Excel. Yang penting kita sudah punya sampling frame. Baik, itulah tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!